kandang lalat kawin dan bisa menghasilkan telur berapa banyak dalamnya itu untuk ini dalamnya berapa banyak lalat kira-kira ya 14 juta karena kita kemarin dengan telurnya yang ambil sakit on ini namanya proses pengembang biakan proses pengembang biakan lalat menjadi manggut ya itu telur untuk menghasilkan telur ini apa bang? ini telurnya ini apa ya? telurnya yang mana? ini telur telur dari lalat itu ya? yang dibawa? yang dibawa ini solid tadi untuk makan dia jadi kalau dia ngetes dia langsung makan yang udah ngetes mana? belum dia masih itu apa binatang ya? itu apa? sama sekam ini manfaatnya itu apa nih bang? manfaatannya kita ini nanti kita bisa jadikan ini kalau sudah umur sekitar 3 minggu itu kita bisa jadikan untuk pakan ikan dan ternak makan ikan dan ternak ini banyak yang mati ya? ha? yang mati misalnya kalau udah hitam dia bukannya mati tapi sudah mulai dia udah mulai puasa mau jadi lalat tapi kalau dia yang masih putih begini aktif seperti kita kasih makanan begini dia aktif nah ini kandungan apa aja dalam ini bang? ha? ada banyak kandungan apa aja dalam ini bang? jadi tersanya si kemarin kita dengar ini proteinnya sangat protein ya proteinnya sangat tinggi sekali untuk bawa peka nah hasil dari ininya ini remahnya ini menjadi kaskot namanya kaskot itu bisa menjadi kubut kembalinya kubut kembalinya hasil dari pengoraiannya ini itu akan jadi kaskot kaskot itu kita bisa jadikan kubut yang sangat tinggi kandungannya dan ini hasilnya kita suka dan ini akan sangat uncul haranya sangat tinggi mas boleh pegang sini aja panas dia masih aktif mikroban wow ya keren keren karena kalau pengoraian makin aktifnya mikroban semakin kuah yang kita presentasi kita akan panik nanti kita kasihkan lapa dia akan membuat telur di antara selapapan dan kita akan menjadikan lala tapi butuh proses lama kali ya tapi kalau kita mau beli online juga bisa sudah dijual juga setelah ditangkar nanti prosesnya seperti apa lagi ini prosesnya namanya biopon biopon ini namanya untuk budidaya mangotnya yaitu untuk memberi makan dan sebagainya seperti dari sampah-sampah nanti kalau sudah umurnya sekitar 3 minggu sampai 4 minggu sudah tinggi besar kita bisa olah menjadi pakan pakan ikan pakan ternak juga boleh kalau kalau mau ada mesin alat untuk kita akan masukin ke intruder campurannya dengan tepung kanji nanti akan mencetak velet sendiri ini langsung ulatnya ini langsung kita masukin ke mesin intruder tinggal ditambah tepung supaya ikatnya aja di basuh ya sama di swedia malah di kudakan enak boleh kan kaya dengan protein kan di swedia masyarakat indonesia boleh mencetak cukup banyak jadi di asinin ya malah saya lihat di swedia boleh untuk dijadikan panganan temilan kita kan sebenarnya sudah ada apa ulat sabu sama ulat lapa kan dimakan ini sama sebenarnya cuman lebih kecil ya bang angkat ya makan buah lalat ini mangat ini cuma hanya memakan organik dia bangkai gak man milih dia makanya lebih bersih dia bukan kayak lalat hijau gitu kayak belatung kan bangkai gak mau makanya dia kalau untuk ciri khasnya dia lebih pipi mas pipi lebih pipi dibandingkan ulat kalau belatung ada ada dia dia semangat sembunyi dia akan sembunyi di bawah bekas got ini ini bekas dia makan mas ibaratnya kotorannya dia jadi kas got yang dan jadi sama solid solid oh iya 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 ini masih 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 sampai稍 halo selamat сл plot lupa 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 Terima kasih.